Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 272 sombong dan tidak masuk akal. Li Sui Mei berpikir bahwa dia hanya membutuhkan 1.800 yuan sebagai kompensasi, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa itu akan menelan biaya 30.000 yuan? Dia mendirikan kios untuk membeli pankek setahun, dan uang yang bisa dia hemat hanya 30.000 hingga 50.000 yuan. Jika ini hilang, bagaimana keluarga saya akan hidup? Wajah Li Sui Mei menjadi pucat, dan dia bertanya dengan lemah, bagaimana bisa begitu mahal untuk sebotol anggur dan ponsel? Bibi, ini ponsel terbaru dari Lafitte dan Apple pada tahun 2006. Harganya sangat mahal. Uang. Seorang pemuda menjelaskan sambil tersenyum. Li Sui Mei tercengang, bagaimana dia bisa tahu apa itu Lafitte, iPhone jenis apa? Pelayan itu tertawa sinis dan berkata, Aku berkata Bibi, kamu tidak akan mampu membelinya, kan? Ini, ini terlalu mahal. Li Sui Mei tersipu, bisakah kamu membuatnya lebih murah? Tidak murah apakah Anda tidak ingin saya membayarnya? Pelayan itu melambaikan tangannya langsung dan mengejek, Jika Anda sangat miskin, mengapa Anda ingin makan di sini? Apakah semuanya di sini mahal? Menjadi miskin. Ayo, cepatlah menebus kesalahan, jangan banyak bicara. Kamu. Wajah Li Sui Mei menjadi semakin merah. Meskipun dia telah menderita ejekan dan ketidakpedulian yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, Diejek oleh seorang gadis seukuran putrinya sendiri masih membuatnya sulit untuk menerima. Meskipun para penonton juga merasa bahwa pelayan itu sudah bertindak terlalu jauh, Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagipula, dalam pandangan mereka, memang Li Sui Mei yang melakukan kesalahan. Melihat Li Sui Mei tidak berbicara untuk waktu yang lama, pelayan itu segera menjadi marah. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan kehilangan uang. Jika kamu tidak punya uang, maka pergi dan pinjam. Jangan buang waktuku, oke? Waktuku sangat berharga. Bu, apa yang terjadi? Pada saat ini, Jiang Hiro Wu, Harvey dan Jiang Dayong menerobos kerumunan dan berjalan mendekat. Yo, kamu datang tepat pada waktunya. Pelayan itu menunjuk Li Sui Mei dan berkata, Baru saja, bibi ini tidak bisa berjalan dengan mata, dia menjatuhkanku dan memecahkan anggur merah dan ponselku. 30 ribu yuan, kalian siapa yang akan membayar uang ini? Ah, Jiang Hiro Wu juga tercengang. Bu, apakah anda benar-benar memukul seseorang? Mata Li Sui Mei merah dan dia sangat sedih. Yiro Wu, ibu tidak, te memukul siapapun, gadis kecil ini yang memukulnya. Dia memukul saya, dan kemudian dia jatuh. Tapi, dia hanya ingin menuduh saya, mengatakan bahwa saya memukulnya dan ingin saya kehilangan uang. Kataku, bibi, kamu orang tua, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Kamu yang menabrakku, mengapa aku menabrakmu? Pelayan itu menjawab dengan getir. Bisakah kamu berbicara dengan baik, gadis kecil? Jiang Dayong juga menjadi marah. Kami hanya ingin mengetahui kebenaran dari masalah ini, dan kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan kehilangan uang kedengarannya sangat bagus. Pelayan itu mengulurkan tangannya, berhenti bicara omong kosong, cepat kehilangan uang, 30 ribu yuan. Harvey mengerutkan kening, Bukankah hanya 30 ribu yuan? Apakah perlu mengatakan sesuatu yang begitu jelek? Apa maksudmu dengan 30 ribu yuan? Seolah-olah kamu bisa mengeluarkannya. Pelayan itu mencibir, Oke, jangan tampar wajahmu untuk membuatmu gemuk, dan jangan lihat kebajikanmu sendiri. Lihat dirimu, apakah kamu memiliki sesuatu yang berharga untukmu? Lagi pula, usia berapa sekarang, kamu masih memakai kain dan sepatu kain? Apakah kamu harus seperti orang tua, tua atau tidak? Wajah Harvey tiba-tiba menjadi dingin ketika mendengar ini. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik hari ini, dan dia juga bencana untuk menetap dan membayar 30 ribu yuan. Tapi siapa tahu, wanita ini begitu sombong dan tidak masuk akal. Harvey memandang pelayan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir ada kamera pengintai di sini, mari kita lihat video pengawasan. Jika bibi saya benar-benar memukul Anda, kami secara alami akan membayar 30 ribu yuan. Tonton video pengawasan, jika tidak, kami tidak akan membayar uangnya. Jiang Hiro juga jarang menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin ibunya diganggu. Lihatlah video pengawasan, dan semuanya secara alami akan menjadi jelas. Wanita ini, karena mereka tidak setuju, maka tunjukkan video pengawasan untuk dilihat semua orang. Jangan khawatir, jika itu benar-benar kesalahan bibi ini sekarang, kami pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Semua penonton setuju, ingin memperjuangkan pelayan itu. Namun, ketika pelayan mendengar bahwa dia akan menonton kamera pengintai, dia memalingkan muka, dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Adegan ini juga jatuh ke mata Harvey. Harvey juga lebih yakin bahwa wanita ini pasti telah memukul Lee Sue May. Apa yang masih kamu lakukan? Keluarkan video pengawasan untuk dilihat semua orang. Kata Harvey sambil tersenyum tipis. Tepat ketika pelayan hendak berbicara, sebuah suara aneh hin dan yang datang. Bagaimana Anda bisa menonton video pengawasan Jiangpan Jin Chu kami? Anda pikir Anda siapa? Saya melihat seorang pria paruh baya gemuk dalam setelan abu-abu dengan punggung besar dan sekelompok penjaga keamanan dan pelayan mengangkat kepala. Dia berjalan dengan dada membusung. Pria paruh baya ini adalah Juhaikuan, menir umum Jiangpan Jin Chu. Juhaikuan, Anda di sini jika Anda tidak datang lagi, orang-orang akan diganggu oleh mereka. Pelayan itu memutar pinggangnya dan berjalan mendekat, memeluk lengan Juhaikuan dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Siapapun dengan mata yang tajam akan tahu bahwa pelayan ini berselingkuh dengan Juhaikuan. Shan Shan, jangan khawatir, bersamaku tidak ada yang bisa menggertakmu. Juhaikuan berkata dengan bangga, lalu berjalan menuju Harvey dan yang lainnya. Halo, Tuan Ju, para penonton menyapa Juhaikuan dengan tatapan sanjungan dan sanjungan. Bagaimanapun, Juhaikuan adalah menir umum Jiangpan Jin Chu. Dia bisa makan hitam dan putih di kota Auraus Hills, dan ada orang-orang besar di belakangnya, begitu banyak orang harus memberinya wajah. Juhaikuan mengangguk santai, lalu memandang Harvey dan yang lainnya, dan berkata, saya sudah tahu apa yang terjadi. Bibi ini menabrak Shan Shan dan memecahkan sebotol Lafitte dan iPhone baru. Oleh karena itu, Anda harus membayar kompensasi. Namun, Shan Shan mengatakan harga yang salah. Yang harus Anda bayar bukan 30 ribu, tetapi 60 ribu. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut semua orang yang hadir tiba-tiba berkedut. Semua orang masuk akal, dan sebotol anggur dan ponsel ini akan dikenakan biaya 30 ribu yuan. Tetapi ketika Juhaikuan datang, dia langsung menggandakan harganya, yang sudah pemerasan. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun, bagaimanapun, pihak lain adalah Juhaikuan. Tadi 30 ribu, tapi sekarang 60 ribu? Harvey bertanya dengan senyum tipis. Aku bilang 60 ribu adalah 60 ribu, tetapi kamu tidak setuju? Juhaikuan mencibir. Benar-benar tidak puas. Harvey menggelengkan kepalanya, kecuali Anda membiarkan kami menonton video pengawasan, setelah menontonnya, jika itu benar-benar kesalahan kami, apakah itu 360 ribu? Kami akan membayar. Juhaikuan mencibir, video pengawasan kalian akan membayar. Jangan lihat. Aku bilang kamu salah, itu sebabnya kamu salah. Cepat dan menyingkir, jangan main-main di sini. Pelayan bernama Mata Shanshan tiba-tiba menyala, ini yang sebenarnya laki-laki, mendominasi dan kuat. Dikatakan bahwa jika Anda kehilangan uang, Anda harus kehilangan uang, dan tidak ada keberatan yang diperbolehkan. Shanshan dengan bercanda tersenyum dan berkata, kamu bajingan yang malang, jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, maka cepatlah kehilangan uang. Jika Tuan Ju marah, kamu tidak bisa makan dan pergi. Bab 273 Jangan Bunuh Aku. Anak muda, cepat dan kehilangan uang. Anda tidak mampu menyinggung Tuan Ju. Ya, jika Anda kehilangan 30 ribu sekarang, apa yang akan terjadi sekarang? Dengarkan saran kami, kehilangan uang, lebih sedikit jika kamu punya masalah, kamu harus mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran. Para penonton membujuk satu demi satu. Harvey mengabaikan semua orang, tetapi memandang Ju Haikuan dengan tenang, Tuan Ju, apakah sedikit tidak masuk akal bagi Anda untuk melakukan ini? Masuk akal? Ju Haikuan mencibir, Anda memenuhi syarat untuk berdebat dengan saya. Apa? Katakan adalah kebenaran. Benarkah? Harvey menghilang nafas, awalnya aku berencana untuk berdebat denganmu, tetapi karena kamu tidak ingin berdebat denganku, maka aku tidak akan memberitahumu. Masuk akal. Apa? Ju Haikuan tersenyum menghina, kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Sekelompok penjaga keamanan dan pelayan segera melangkah maju, menatap Harvey, menatapnya. Kamu tidak layak membiarkan aku melakukannya. Harvey menggelengkan kepalanya, jadi, lebih baik aku memanggil seseorang untuk berunding denganmu, Ju Haikuan mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. Hei, Saudara Liu, saya Haikuan saya sedikit bermasalah di sini, saudara. Bawa seseorang untuk menyelesaikannya. Mudah untuk mengatakan, kesalahan saudara laki-laki saya harus ada, setelah menutup telepon, Ju Haikuan mengeluarkan sebatang R0 kok, Shan Shan langsung menunjuk ke sana, Yah, jangan membawa terlalu banyak orang, ini masalah kecil. Pada saat ini, Harvey juga menutup telepon. Haha, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, ternyata kamu memiliki pendukung. Ju Haikuan tertawa, menunjuk Harvey dengan jarinya di antara R0 kok, dan berkata, jika kamu bertemu bos kecil biasa, mungkin aku benar-benar tidak bisa melawannya. Kamu. Sayang sekali kamu bertemu denganku, Ju Haikuan, jadi kamu ditakdirkan hari ini. Selain itu, bukan hanya kamu, tetapi bajingan yang kamu panggil harus mengikuti. Dengan Tuan Ju, saya tidak tahu. Masalah hidup dan mati, kata Shan Shan Sinis. Menurut pendapatnya, Harvey, bahkan jika dia mengenal beberapa orang, dia pasti akan mengenal beberapa bajingan kecil yang nakal. Beberapa bajingan kecil berani membandingkan dengan kamar dagang biasa? Berani membandingkan dengan Presiden Liu? Cukup lucu. Para penonton juga menghela nafas dan menggelengkan kepala, merasa bahwa Harvey terlalu bodoh. Aku takut aku akan melihat darah lagi hari ini. Li Sui Mei berkata dengan marah, Siau Harvey, ini semua salah Bibi. Kamu seharusnya tidak menyebabkan semua masalah ini. Jika kamu tahu sebelumnya, aku akan membayarnya Rp30.000 yuan. Jangan khawatir, Bibi. Tidak apa-apa. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Juhai Kuan menjentikan jelaga dan berkata sambil tersenyum, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura tenang. Harvey mengabaikan Juhai Kuan, tetapi membawa keluarga Jiang Hiro Wu untuk mencari tempat duduk. Turun dan tunggu. Hanya menunggu 10 menit. Di luar restoran. Tiga atau empat kendaraan komersial putih dan selusin kendaraan komersial hitam melaju dari kedua sisi jalan, dan kemudian berhenti di pintu masuk jincu di tepi sungai pada saat yang bersamaan. Pintu-pintu van komersial putih terbuka satu demi satu, dan para pria kekar dan pembunuh melompat keluar dari mobil dengan tongkat bisbol. Pemimpinnya adalah seorang pria paruhbaya dengan kemeja bermotif bunga. Pria paruhbaya berbaju bunga ini adalah presiden kamar dagang Huasing, Liu Huasing. Sial, siapa yang membuat pertempuran lebih besar dari kita? Liu Huasing meludah dan mengolesi, dan berjalan bersama 20 atau 30 orang. Namun, Liu Huasing dan yang lainnya tiba-tiba menggigil ketika orang-orang yang galak dan ganas itu melompat keluar dari mobil mengenakan sosok hitam lengan pendek yang ketat, kekar dan agung dengan lima totem naga yang dibordir di dada mereka. Segera, seorang pria dengan wajah tegas dan sosok tinggi keluar dari mobil. Orang yang datang adalah Zhao Tianxun. Zhao, kakak Zhao, kenapa kamu ada di sini? Liu Huasing bergegas dengan senyum di wajahnya. Liu Tua Zhao Tianxun melirik Liu Huasing dan yang lainnya dengan tatapan bingung. Kakak Harfei mengalami beberapa masalah, mari kita datang dan menanganinya. Ah Liu Huasing tiba-tiba terpana, Harfei mengalami masalah. Yah, ada seorang pria dengan mata pendek yang telah memprovokasi saudara York. Zhao Tianxun mengangguk, dan kemudian bertanya. Liu Tua, mengapa kamu di sini? Apakah saudara York juga memanggilmu? Tidak, tidak. Liu Huasing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, seorang teman saya mengalami beberapa masalah dan berkata dia ingin saya datang dan membantu. Di tengah kalimat, wajah Liu Huasing menjadi pucat. Keringat dingin dikeningnya. Itu tidak akan begitu kebetulan, kan? Liu Huasing menelan ludah, temanku memprovokasi Tuan Harfei? Pergilah, kamu akan tahu ketika kamu masuk. Zhao Tianxun melirik Liu Huasing dengan dingin, dan kemudian memimpin Liu Huasing dan ratusan orang lainnya ke Jinchu di tepi sungai. Sepanjang jalan, Liu Huasing berdoa dalam hatinya, dan orang yang memprovokasi itu pasti bukan Tuan Harfei. Pada saat ini, aula restoran. Juhai Kuan duduk di kursi dan menikmati pijatan Shanxan. Dia memberi Harfein senyum dingin dan berkata, Nak, kamu bisa terus santai, kamu akan menangis nanti. Seseorang datang. Pada saat ini, seseorang berteriak. Para tamu di restoran segera menyingkir. Saya melihat bahwa Zhao Tianxun masuk dengan tatapan kejam pada sekelompok besar orang. Liu Huasing mengikuti Zhao Tianxun seperti adik kecil. Kakak Liu, kamu di sini. Mata Juhai Kuan berbinar, dan dia segera bangkit untuk menemuinya. Terutama ketika dia melihat Liu Huasing membawa begitu banyak orang ke sini, dia tertawa terbahak-bahak dan merasa bahwa dia memiliki banyak wajah. Para penjaga keamanan dan pelayan di restoran, serta para tamu, ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Ya Tuhan. Tuan Ju memiliki banyak wajah, dan dia memanggil lebih dari seratus orang untuk datang ke sini. Sepertinya keluarga pemuda itu sudah selesai hari ini. Itu tidak benar, kamar dagang Huasing hitam dan putih. Dalam organisasi yang setengah terorganisir, membunuh orang adalah hal biasa. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, mengasihani Harvey dan yang lainnya. Saudara Liu, Anda sangat sopan saya baru saja meminta Anda untuk membawa lebih dari selusin orang ke sini. Mengapa Anda membawa begitu banyak orang? Maaf. Juhai Kuan berkata sambil tersenyum, dan kemudian melambaikan tangannya, namun, saudara Liu, yakinlah, saya akan memberikan masing-masing saudara 3000 yuan amplop merah untuk semua orang yang datang hari ini. Dia melirik sao yang ada di sampingnya. Tianxun bertanya, kakak Liu, siapa saudara ini? Dia terlihat begitu heroik dan mendominasi? Sao Tianxun. Ini adalah agen Tuan Harvey, saudara Zhao, jawab Liu Huasing. Ah. Wajah Juhai Kuan sangat berubah, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, saudara Zhao, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya ketika Anda datang, jadi saya bisa menjemput Anda secara langsung. Juga, lain kali Anda panggil Tuan Harvey juga, aku berjanji untuk mengosongkan kotak terbaik. Zhao Tianxun hanya terlihat dingin dan mengabaikan Juhai Kuan sama sekali. Juhai Kuan juga tidak keberatan, pria sebesar itu secara alami memiliki kepribadiannya sendiri. Jika Zhao Tianxun terlalu antusias, itu akan membuatnya melihat ke bawah. Kakak Ju, siapa yang kamu beri aku pelajaran? Liu Huasing bertanya dengan lemah. Yah, itu anjing tanpa mata. Juhai Kuan menoleh ke samping dan menunjuk ke arah Harvey, yang duduk tidak jauh, dengan sebatang R0 kok di mulutnya, dengan senyum yang bukan senyuman. Ketika dia melihat Harvey, Liu Huasing merasa matanya gelap dan dia hampir pingsan. Setelah itu, Liu Huasing menghela nafas, menepuk bahu Juhai Kuan, lalu mengikuti Xiao Tianxun dan berjalan menuju Harvey. Juhai Kuan tidak bereaksi, berpikir bahwa apa yang disampaikan Liu Huasing kepadanya berarti membungkusnya. Kakak Liu, cukup untuk mengalahkan mereka, jangan bunuh mereka, aku akan meminta mereka untuk kehilangan uang. Juhai Kuan berteriak dari belakang. Itu benar, mereka harus membayarku Rp60.000. Shan Shan juga berkata sambil tersenyum. Namun, detik berikutnya. Setelah Xiao Tianxun, Liu Huasing dan lebih dari 100 orang lainnya berjalan di depan Harvey, mereka membungkuk ke arah Harvey dan berteriak serempak. Tuan Harvey Suara itu keras dan memekakkan telinga, bergema di seluruh restoran. Harvey Harvey Apakah dia Tuan Harvey? Juhai Kuan dan semua orang yang hadir tercengang pada saat yang sama dan merasakan guntur tumpul meledak di benaknya. Pelayan bernama Shan Shan menutup mulutnya dengan erat, mencegah dirinya berteriak. Bab 274 Naga tersembunyi datang. Semua orang benar-benar terpana dan gelombang besar meledak di hati mereka. Terutama Juhai Kuan dan Shan Shan, ekspresi wajah mereka semakin kaya. Tuan Harvey Sutra gantung di depannya mengenakan setelan sepatu kain ternyata adalah Tuan Harvey. Juhai Kuan tega memukulnya sampai mati. Segera setelah dia dipindahkan dari provinsi Guangdong Barat, dia mendengar tentang perbuatan Guru Harvey. Apa yang dia kagumi oleh kakeknya adalah gips lima tubuh di tanah dan dia selalu mencari kesempatan untuk memberi penghormatan kepada sosok seperti dewa ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa pemuda yang duduk di depannya adalah Tuan Harvey? Sebelum pertemuan ini, dia menyinggung orang sampai mati. Lelucon ini terlalu besar, kan? Adapun orang-orang di kerumunan yang mengejek Harvey barusan, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Harvey. Semakin Juhai Kuan memikirkannya, semakin marah dia, jadi dia bergegas dan menampar wajah pelayan bernama Shan Shan. Ah! Shan Shan menjerit dan terbang sejauh dua atau tiga meter, berdarah dari sudut mulutnya, dan wajahnya bengkak. Itu semua, pelacur yang selingkuh dari lauzu aku memarahi pamanmu. Juhai Kuan menendang beberapa tendangan lagi. Tuan Ju, saya salah saya salah saya tidak seharusnya berbohong, saya seharusnya tidak pintar, dan saya tidak boleh serakah akan uang. Shan Shan memeluk kepalanya dan berteriak, menangis dengan getir. Dia berpikir bahwa Harvey, Lee Sue Mey dan yang lainnya miskin, dan mereka tidak berani melawan jika mereka diganggu. Tetapi siapa yang tahu bahwa Harvey, yang tampaknya biasa-biasa saja, ternyata adalah Harvey yang terkenal? Dia menyesalinya sekarang. Jelas bahwa Harvey hanya satu langkah darinya, jika dia bisa menyanjung dirinya sendiri, itu sudah cukup untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tapi dia bodoh dan putus asa, dan langsung menyinggung Tuan Harvey sampai mati. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terdiam dan tidak berani mengeluarkan suara. Jiang Dayong dan Lee Sue Mey tidak tahan, mereka ingin mencegah mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa ketika mereka melihat bahwa Harvey tidak berbicara. Terutama Lee Sue Mey, ketika dia memikirkan Sun Sun berteriak di rumah sakit sebelumnya, hatinya terasa kosong untuk sementara waktu. Setelah menendang beberapa kali berturut-turut, Juhai Kuan bergegas ke Harvey. Dia mengangguk dan membungkuk, disertai dengan senyum dan berkata, Tuan Harvey, saya memiliki mata tetapi saya tidak tahu Gunung Tai, dan saya menabrak Anda. Saya harap Anda memiliki banyak orang. Tidak peduli dengan orang kecil ini. Pria sepertiku. Pria kecil. Harvey mencibir, bukankah tadi agak canggung? Kau tidak hanya ingin aku membayarmu uang, tapi juga mencari seseorang untuk membunuhku. Kamu, tetapi kamu tidak mau? Harvey. Tuan Harvey, kamu bercanda, aku beraninya aku meminta uangmu, hampir seperti aku ingin menghormatimu. Adapun membunuhmu, itu lelucon yang lengkap Juhai Kuan. Menyeka keringat dingin dari dahinya, lalu dengan cepat mengeluarkan dompet dan mengeluarkannya darinya. Dia mengambil kartu ban dan menyerahkannya kepada Harvey. Tuan Harvey, ini satu juta, anggap saja sebagai kehormatan bagi saya, kata Sandinya 68. Harvey mengambil kartu ban dan berkata dengan ringan, saya dalam suasana hati yang baik malam ini, dan saya tidak ingin membunuh orang. Mendengar ini, Juhai Kuan sangat gembira. Namun kalimat selanjutnya langsung membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Namun, hukuman mati dapat dihindari dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Setelah berbicara, Harvey melemparkan puntung Ernolko ke tanah, menginjaknya dengan satu kaki, lalu berdiri dan berjalan keluar, hanya menyisakan satu kalimat. Hancurkan toko ini. Oke, Tuan Harvey. Liu Wasing menjawab, lalu menyingsingkan lengan bajunya, saudara-saudara, bekerja. Ya. Sekelompok adik laki-laki mengangkat tongkat baseball mereka, bersemangat tanpa henti. Merupakan kehormatan besar untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Harvey. Tuan Harvey, saya mohon, jangan hancurkan, jangan hancurkan. Juhai Kuan menangis dan mencoba mengejar, tetapi ditendang kembali oleh Liu Wasing. Dia berjuang untuk bangun lagi dan berteriak dengan suara serak, Tuan Harvey, saya adalah orang yang dikirim oleh keluarga Yuan di Provinsi Guangdong Barat untuk mengurus restoran ini, Anda tidak dapat melakukan ini. Ini adalah Provinsi Guangdong Barat. Lagi. Sepertinya dia harus pergi sesegera mungkin untuk menaklukkan Guangdong Barat ini. Harvey menyipitkan matanya dan meninggalkan restoran tanpa melihat ke belakang. Tak lama kemudian, terdengar suara berderak dari belakang. Para tamu di restoran semakin ketakutan dan menjerit dan berlari keluar restoran, karena takut melukai diri mereka sendiri. Sampai mereka keluar dari restoran, Jiang Dayong dan Li Sui Mei sama-sama merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun mereka juga tahu bahwa Harvey menjanjikan sekarang, mereka tidak pernah berharap energi Harvey menjadi begitu besar sekarang. Tidak hanya begitu banyak orang dapat dipanggil dengan satu panggilan telepon, tetapi semua orang menghormatinya dan memanggilnya Tuan Harvey. Bibi, ini 1 juta yuan yang merupakan kompensasi Juhaikuan atas kerusakan spiritualmu. Dengan uang ini, kamu dapat menyewa toko di pasar petani dan meminta beberapa pekerja kecil untuk menjual pancake bersama. Dengan cara ini, kamu akan tidak perlu khawatir tentang itu di masa depan. Matahari sangat terik. Harvey tersenyum hangat dan menyerahkan kartu bank itu kepada Li Sui Mei. Faktanya, Harvey berencana memberikan uang untuk menghidupi keluarga Jiang Dayong. Namun, saya pikir keluarga Jiang Dayong pasti tidak akan menerimanya, jadi mereka menggunakan metode ini. Aku tidak bisa aku sama sekali tidak bisa. Jiang Dayong melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Harvey, Paman Jiang tahu bahwa kamu sedang berjanji sekarang. Namun, uang ini diberikan kepada muwala Juhaikuan dan kita tidak boleh memintanya. Ya, Xiao Fang, ambil kembali uangnya. Li Sui Mei juga menggelengkan kepalanya, tidak mau menerimanya. Saudara Harvey, ini terlalu banyak uang, beraninya orang tuaku menerimanya. Jiang Hiro juga menjawab. Harvey menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Jiang, bahkan jika saya meminjamkannya kepada Anda, dapatkah Anda membayarnya kembali kepada saya ketika Anda menghasilkan uang? Jika ini tidak berhasil, itu berarti Paman Jiang dan Bibi tidak mengambilnya. Aku sebagai milikmu. Sobat, aku tidak akan berani mengunjungi rumahmu di masa depan. Ini. Jiang Dayong dan Li Sui Mei saling memandang, sedikit ragu-ragu. Oke, kalau begitu Paman Kian Jiang akan menerimanya. Jiang Dayong mengambil kartu ban dan berkata, namun, kami pasti akan mengembalikan uang itu kepada Anda di masa depan. Oke, saya tahu. Harvey mengangguk dengan geli. Segera, Harvey meminta Sao Tianxun mengirim mobil untuk membawa kembali keluarga Jiang Dayong dan membiarkan yang lain bubar. Lalu biarkan Sao Tianxun mengantar George Bartonnya ke klub Hinia. Dalam perjalanan kembali ke klub Harvey tiba-tiba menerima telepon dari MU Earlene. Harvey, di mana kamu? Suara cemas MU Earlene terdengar. Aku sedang dalam perjalanan kembali, ada apa? Harvey bertanya dengan curiga. Pavilion Naga Tersembunyi telah datang dan mengatakan bahwa mereka ada hubungannya denganmu. Pavilion Naga Tersembunyi Harvey tercengang, sepertinya aku tidak ada hubungannya dengan Pavilion Naga Tersembunyi, apa yang akan terjadi? Mereka ada hubungannya denganku? Aku juga, aku tidak tahu, mereka tidak mengatakan apa-apa, kamu harus segera kembali. Oke, aku akan segera ke sana, jawab Harvey, lalu menutup telepon. Teleponnya. Sebagai tim perlindungan nasional pertama di Tiongkok, Pavilion Naga Tersembunyi adalah kepala yang lebih tinggi dari Istana Jiwa Naga, menjaga perbatasan selatan Tiongkok. Tapi mengapa mereka tiba-tiba menemukan diri mereka sendiri? Apa tujuan mereka? Harvey mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Kakak Harvey, ada apa? Apa yang terjadi? Zhao Tianxun melirik kaca spion dan bertanya. Harvey tidak menyembunikannya, dan menjawab dengan jujur, Pavilion Naga Tersembunyi telah mengirim seseorang, dan dia berada di klub Hinia sekarang, dan dia berkata dia ada hubungannya denganku. Tapi aku tidak mengerti, apa akan mereka lakukan dengan saya. Zhao Tianxun menggelengkan kepalanya, Saudara York, saya juga tidak tahu ini, saya akan tahu kapan saya kembali. selamat menikmati.